Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan channel Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik Dinamika menjelang pilpres Tepatnya kurang lebih 12 hari lagi Menjelang pencoblosan 14 Februari Untuk pemilihan umum Pemilihan legislatif Dan yang paling utama dan paling penting adalah Memimpin pemilihan untuk pemimpin nasional kita Yaitu presiden dan wakil presiden Nah kampus sudah bergerak kemarin Dan sudah dimuat di Nur Iswan channel juga Tentang petisi dari Bulak Sumur dan UI Dan informasi yang kami rangkum Beberapa kampus akan juga menyusul bergerak Dan kali ini adalah datang gerakan semesta juga Yang berasal dari 145 LSM Dan ini sudah mulai beredar beritanya Salah satunya dari CNN Indonesia Ya dimuat pada Jumat 2 Februari 2024 Pukul 8.34 Judulnya Petisi 145 LSM Selamatkan RI dari ambisi kekuasaan Jokowi dan Kroninya Nah saya akan bacakan secara lengkap ya Agar kawan baik semua Para pemirsa penonton mengetahui Dan 145 LSM ini adalah LSM yang dikenal Amat sangat reputable Atau punya reputasi baik Punya integritas Dan selalu berpikir objektif dan jernih Seperti wahana lingkungan hidup atau walhi Kemudian dari lembaga bantuan hukum Dari perhimpunan bantuan hukum Indonesia Dari macam-macam nanti akan saya bacakan satu persatu Setelah saya membaca secara lengkap Nah apa sih bunyinya Petisi dari 145 LSM ini Lembaga Swadaya Masyarakat atau Ornok Organisasi Non-Politik ya kan Atau Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Hashtagnya di ujung kanan itu adalah Selamatkan Demokrasi Judulnya Petisi Masyarakat Sipil Selamatkan Indonesia dari kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi Keluarga serta kroni-kroninya Titik 2 Kembalikan Indonesia untuk kepentingan rakyat seluruhnya Kita bacakan Saja Negara Republik Indonesia dibangun dan dirikan Didirikan tidak untuk kepentingan segelintir orang Kelompok atau keluarga Tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia Di negara ini kekuasaan tidak boleh hanya dimonopoli Didominasi dan dikuasai oleh kalangan terbatas Karena hal tersebut bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian negara Indonesia Fakta-fakta historis dan kekinian dengan sangat jelas Menunjukkan bahwa penguasaan negara dan sumber daya di dalamnya oleh segelintir orang Keluarga dan penguasa telah meminggirkan dan merampas hak-hak rakyat di negara ini Paragraf kedua Cukup sekali saja rakyat mengalami rezim otoriter yang dikuasai oleh Soeharto Keluarga dan kroni-kroninya selama 32 tahun Berbagai kasus pelanggaran hambra terjadi pada masa Orde Baru dan kekayaan negara pada masa itu Dinikmati terbatas oleh segelintir elit yang berada dalam lingkaran kekuasaan Soeharto TAP MPR TAP itu adalah ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Nomor 10 Garis Miring MPR Garis Miring 1998 Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme Atau KKN menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan negara semasa pemerintahan Soeharto Telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu Yang menyeburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme Yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha Sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional TAP MPR menegaskan bahwa hal itu tidak boleh terulang di masa depan Kami masyarakat sipil menilai Majunya Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto Nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998 Pencalonan Gibran saat dengan praktek KKN serta melanggar etika konstitusi Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya Karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan Untuk mengamankan dan melanggangkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi Ini jelas tidak sejalan dengan tujuan negara Sebagaimana tertuang di dalam konstitusi dan mengancam hak-hak konstitusional warga Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden Karena lahir dari proses yang merusak etika kehidupan bangsa dan tidak konstitusional Pencalonan Gibran menginjak-injak akal sehat kita Dalam berbangsa dan bernegara serta mengingkari konstitusi Hal ini terlihat secara terang benderang ketika terjadi pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi atau MK oleh kekuasaan Untuk memuluskan langkah pencawa presan Gibran Raka Bumi Ngeraka Anak Presiden Jokowi Pembajakan yang syarat dengan nepotisme tersebut sulit dibantah Mengingat Anwar Usman, ketua majelis hakim dalam persidangan MK saat itu Memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Jokowi Dan putranya Gibran Raka Bumi Ngeraka Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring POU Strip 21 atau angka Romawi XX1 Garis miring 2023 Yang memberi dan membeluskan jalan bagi Gibran untuk maju sebagai cawa pres Prabowo Subianto Jelas syarat KKN Putusan MKMK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang jelas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat Tidak digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi Bahkan membatalkan pencalonan Gibran sebagai cawa pres Pada realitasnya, Gibran tetap dan terus dicalonkan Hal ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi Keluarga dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara Mereka tidak lagi memenulikan etika dan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi negara Semua hal diakali demi mengamankan dan melangkengkan kekuasaan Jokowi Keluarga dan kroni-kroninya Sementara Prabowo juga sesungguhnya tidak pantas untuk mencalonkan diri Dan dipilih sebagai presiden Indonesia mendatang Mengingat dia merupakan orang yang bertanggung jawab dalam kasus penculikan Dan penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998 Fakta sejarah telah membuktikan bahwa Prabowo Subianto Dipecat dari dinas kemiliteran karena terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis tersebut Hingga saat ini, Prabowo cenderung menghindar dari proses hukum yang dilakukan oleh Komnasan Di sisi lain, selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup Melalui proyek food estate terutama di Kalimantan Tengah Proyek tersebut telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan konflik agraria Kami masyarakat sipil menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran Tidak pantas dan tidak layak dipilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 Sudah saatnya demokrasi dan konstitusi diselamatkan Agar negara ini tidak hanya dikuasai oleh Jokowi Keluarga dan kroni-kroninya akan tetapi dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia seluruhnya Jakarta 1 Februari 2024 Organisasi yang menandatangani petisi ini adalah Imparsial Walhi Elsang ICW PBHI Kontras YLBHI Sentra Institute Stara Institute Perluden HRWG ICJR Koalisi Perempuan Indonesia Migrant Care IKOHI PIKUL FRD The Institute Ecosoq Right LBH Masyarakat Forum De Fakto Link Karmadani Indonesia Public Virtue Transparansi Internasional Indonesia Social Movement Indonesia Caksana Institute Media Link Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan atau JSKK Malang LBH Pers Yayasan Tiva Lingkar Kajian Demokrasi dan HAM Lingdeham Visipol UNY Maluku Crisis Center Molukas Democratization Watch Gerakan Lintas Budaya Foundation Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat Lapar Sulsel Forum Bineka Tunggal Ika Sajajar Kapal Perempuan Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel Ruang Mitra Perempuan atau Rumpun Indonesia Malang Yayasan Bina Swagiri Indonesia Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat YKPM Sulsel Institute for Research and Empowerment Yogyakarta YTM Sulawesi Tengah Rumpun Malang Suara Nusa Institut Kulon Progo Cak Timur Surabaya Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Formasi Disabilitas Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kestaraan Perdik Solsel Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Yogyakarta Koalisi NGO HAM Aceh Institut Dayakologi Ide dan Analitika Indonesia Idea Kontras Aceh Rumah Mama Sulsel Yayasan Cahaya Guru YCG Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial LKIS Yogyakarta SAFENET ASPPUK Forum LSMDI Solidaritas Perempuan Kinasi Yogyakarta Koalisi Lintas Isu DI Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Yayasan Satu Keadilan Yayasan Sorry Bidang Keadilan dan Perdamaian Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia International NGO Forum on Indonesian Development Sikolam Mumbine Sulawesi Tengah Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia DKI Jakarta Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat Gerak Aceh Komunitas Penggiat Lingkungan Untuk Perubahan Yayasan Lembaga Konsumen YLK Sulsel Sekolah Rakyat Petani Payo-Payo Sulsel ASEAN Muslim Action Network Indonesia Radar Demokrasi Indonesia Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia Center for Environment Law Forum Cik Ditiro Jogja Lingkar Keadilan Ruang Indonesian Parliamentary Center SGRC Indonesia Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta Samahita Foundation Grupadi Institut Dian Intervideo Jogjakarta Kelompok Tanik Kampung Bayam Madani Walhi Maluku Utara Walhi Nusa Tenggara Barat Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah Fik Ornop Sulsel Yayasan Masa Gena Center Sulawesi Selatan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Walhi Jawa Barat Perempuan Berkisah Walhi Riau Walhi Yogyakarta Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman atau Sejuk Walhi Aceh Walhi Kalimantan Barat Sobat KBB Pelita Padang Paritas Institut YLBHI LBH Yogyakarta Walhi Kalimantan Selatan Walhi Kepulauan Bangka Belitung HMI Komisariat Hukum Universitas Berawijaya Walhi Jawa Timur Walhi Kalimantan Tengah Eksekutif Mahasiswa Universitas Berawijaya Malang LYMI Malang Walhi Sulawesi Barat Walhi Sulawesi Selatan Konsil Indonesia LSM Indonesia Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kemitraan Walhi Jambi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Walhi Sulawesi Tenggara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Komunitas Desa Sulawesi Tenggara Jala PRT Yapika Pusat Studi Konstitusi Pusat Kofakultas Hukum Universitas Andalas Cahaya Perempuan WCC Kata Hati Institut Aceh Forum LSM Aceh Walhi Jawa Tengah Walhi Sumatera Barat Institute Cross Cultural Studies Masyarakat Transparansi Aceh Mata Walhi Bengkulu Nomaden Soadaya Mitra Bangsa atau Yasmin Yayasan Prakarsa Soadaya Masyarakat YPSM Jember Yayasan Pujiono Center Indonesia Walhi Indonesia Tengah Walhi Lampung Aliansi Gerakan Reforma Agraria atau Agra Walhi Lusa Tenggara Timur Walhi Papua Walhi Jakarta Nah Demikian Kawan Baik Jadi 145 LSM Itu Sudah Meluncurkan Petisinya Dan Ini Juga Di Apa Ditanda Tangannya Atau Disetujui oleh Individu Yang Ketika Ini Diketahui Rilisnya Itu Jumlahnya Itu Individu Itu 130 Karena Banyak Sekali Individu Yang Terlibat Saya Tidak Satu Persatu Bacakan Demikian Kawan Baik Silahkan Disimak Dengan Lengkap Petisi 145 LSM Tersebut Terima Kasih 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 Terima Kasih